Intro Indonesia memiliki hasil laut yang melimpah berupa ikan. Namun, dengan melimpahnya hasil perikanan tersebut, tak lantas membuat masyarakat mau untuk mengkonsumsi ikan. Tingkat konsumsi ikan di DIY tergolong rendah. Pada tahun 2011, angka konsumsi ikan sebesar 13 kg per kapita per tahun, di tahun 2013 sebesar 17 kg per kapita per tahun, dan pada tahun 2014 mencapai 24,3 kg per kapita per tahun. Jadi kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau kemarinan ini bertujuan untuk memasyarakatkan supaya masyarakat di DIY mengkonsumsi ikan. Karena kita konsumsi ikan, DIY itu masih berhasil yang perlu ditegarkan. Di acara memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena kita untuk bertujuan supaya masyarakat mau untuk mengkonsumsi ikan. Mengingat hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Estimewa Yogyakarta mendorong masyarakat agar mau mengkonsumsi ikan dengan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai cara pengolahan ikan dan ragam variasinya. Seperti kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2015 di Kecamatan Panjatan, Kulon, Progo. Sasaran kegiatan ini adalah siswa paut, TK, SD, dan ibu-ibu PKK. Dalam kesempatan tersebut, selain digoreng dan dibakar, ikan dapat diolah dengan kreativitas masing-masing individu sehingga mendorong minat untuk mengkonsumsi ikan. Melalui mobil ati atau alih teknologi informasi, ibu-ibu PKK setempat diperkenalkan dengan berbagai cara untuk mengolah ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga mengandeng Sekolah Tinggi Pariwisata Amta dan tim penggerak PKK DIY untuk mengajarkan cara mengolah ikan sehingga tercipta beragam variasi menu olahan ikan yang cukup variatif. Jadi kita usahakan untuk biasa makan ikan dan karena ini yang terutama ibu-ibu PKK yang memasak ikan di rumah sehingga kita sosialisasikan kepada ibu-ibu terutama PKK sehingga bisa memasak ikan di rumah untuk putera-putera. Insinyur Endang Suprapteningsi selaku kasih pengolahan dan pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengungkapkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk mengajak masyarakat mau untuk mengkonsumsi ikan. Disampaikannya, mengkonsumsi ikan minimal 3 kali seminggu mampu meningkatkan kecedasan dan kesehatan manusia karena ikan mengandung asam lemak omega-3, 6, dan 9. Terhitung mulai Februari tahun 2015 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Estimewa Yogyakarta akan mengadakan berbagai kegiatan yang sama di 280 titik yang ada di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY. Bagi kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tambahan dan cara mengolah ikan, dapat mengajukan permintaan ke Dinas Perikanan di setiap kabupatennya atau ke Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Estimewa Yogyakarta. Dedy Triono, Puspadenta, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!